ya oke guys ambik lagi sama gua karena datang bisa bong ya hari ini adalah kamis 24 eh 27 April 2023 Oke IHSG terpantau naik dasyat dari kemarin dan sekarang dan eh dasyat banget mau tambah Rp7.000 lagi eh ya harusnya sih lu semuanya melihat portal ya gue pribadi juga mengenai itu hijau udah banyak banget ya belum lagi tambah dari dividennya hari ini ontr ya kemarin itmg juga udah masuk banyak yang masuklah dividen eh gue cuman bilang guys bahwa lu fokus fokuslah pada perusahaan yang lu pegang laporan keuangannya jangan fokus sama isu eksternal boleh dijadiin standar eh jadiin apa sedikit referensi lah isu-isu global ya tapi fokuslah pada perusahaannya contoh kemarin perusahaan masih bagus-bagus kan bagus-bagus tapi IHSG jeblok 6600 nah itu yang dinamakan eh gimana ya itu justru harusnya jadi peluang saat itu lu banyak cicil di 6600 disitu dan sekarang lu mungkin udah menikmati floating profitnya itu ya termasuk dari dividen nah itu maksud gua loh guys ya tapi kan faktanya di bursa efek kita kan justru banyak orang yang tipenya begini waktu lagi isu wah mau 6600 dia ikut cabut ikut cabut ya nggak tarik semuanya bahkan ada yang cut loss dia cut loss tunggu saat yang tepat masuk masalahnya waktu pas tembus 6600 dia kagak masuk dia takut juga begitu udah terbang 6900 jadi jadi bingung jadi bingung entarnya masuk lagi di 6900 baru masuk tep takut ketinggalan eh pas lagi 6900 malah turun jadi bingung lagi nah ini namanya ketid menurut gua ketidak stabilan kalau lu pemikirannya kayak gitu kenapa guys karena didu eh Peter Lins bilang ya tidak ada seorangpun yang bisa nebak kapan market itu naik turun nggak ada jadi lu kalau mau masuk sekarang nggak usah cabut-cabut nah itu nasihatnya Peter Lins tapi terserah kalau lu mau ikut yang pola yang model begitu ya juga nggak masalah kalau gua tipenya time in the mark eh sorry ya time in the market jadi mau market merah hijau tetap aja di situ tapi kalau lu mau tipenya time the market time ya lu berusaha men nebak-nebak kapan waktunya keluar dan kapan waktunya masuk ya silahkan kelemahan sistem itu lu adalah luka lu tahu dari mana besok naik atau turun nah lu nggak tahu nggak tahu ya itu perhatian nggak ada yang bisa prediksi itu serius nggak bisa prediksi itu ya Oke sekarang gua membahas HTM ya hatam hahaha hat-hat-hatバah Habqo transmaritima hari ini naik enam persenan 5 hari naik begini belum lama IPO sih ya setahunan dia bergerak di ya kayak SMDR lah harusnya lah bergerak di bidang transportasi dan logistik lembar saham beredar 7 miliar pemegang saham HAPCO primatama 79 persen masyarakat 15 persen masyarakat ada sekitar ya 1M adalah masyarakat bisnisnya pengangkutan kita langsung lihat laporan keuangannya ekuitas 699 miliar dan sekarang ekuitasnya naik 3,5 persen 724 miliar jumlah saham beredar 7 miliar maka buk filmnya cepat dan sekarang buk filmnya 103 harga rata-ratanya ini yang ini gak ada ya waktu itu ya yang sekarang aja 222 lah sebentar segitu dengan PBV 2,15 laba ya gue sekarang bahas laba 2022 kisah itu dia 21 miliar labanya ROE 3 persen kali 4 12 bagus ya dan sekarang naik ke 14 persen nih ke 24 miliar ROE 3,3 ya ke 13 persen kali 4 bagus ya tapi freight rate sekarang udah normal ya guys jadi udah gak kayak kemarin waktu SMDR lagi jaya-jaya ngamuk-ngamuknya juga lagi mahal-mahalnya udah mulai normal sehingga perusahaan-perusahaan yang cipatnya apa nih pengangkutan ginilah pengangkutan lalu gini ya labanya harusnya gak segalak tahun lalu 2022 ya ya istilah kata istilah katanya balik ke setelan pabrik jadi ya tumbuhnya ya hanya 14 persen tadi ya bagus sih 14 persennya tapi lu jangan harap kayak kemarin-kemarin tumbuhnya sampai 70 persen 80 persen gitu loh ya IPS-nya 3 dan 3,4 ya kuartal 4 ya kemarin tembus 20 dan ini berpotensi tembus 12 13 lah kalau kali 4 ya 13 ya kenapa lebih kecil dari tahun lalu ya itu tadi freight rate-nya udah turun ya terjadi penyesuaian ya bisa dibilang siklikal lah kemarin kayak gitu ya waktu lagi freighter lagi tinggi ya gak gak selalu terjadi sekali-sekali aja ya ya dividen ini gak tau ya karena ini sejarahnya belum pernah bagi dividen guys jadi gue gak bisa prediksi kapan dia bagi dividen RPS-nya gue gak tau ya apakah dalam satu bulan ini dia ada RPS-nya apa dua bulan gue gak pantau ya nanti lu pantau aja apakah dia akan bagi RP20 ini apakah akan dia bagi tahun ini tahun depannya kira-kira dia punya RP13 ya harga fundamental ya guys kalau lu ngacu pakai Benjamin Graham punya cara untuk kinerja sekarang dia bakal punya RP13 kan kali 10 ya 130 ya di atas 130 mahal kalau gue dari dividen asumsikan lah anggaplah dia bagi 50% aja ya berarti 65 ya 6.5 berarti 65 sampai 130 nah ini di atas ini mahal menurut gue sekarang udah 236 ya ya lu simpulkan sendiri lah menurut lu mahal atau enggak 236 gue sih udah kasih angkanya ini ya gue namakan harga waras lah harga waras aja gue namakan apa ya ya harga fundamental orang bilang nilai intrinsik lah segala macem ya buat gue kewarasan kewarasan dalam memilih sebuah emiten gitu ya barang ya barang bagus ya enggak berarti enggak ada harganya enggak berarti enggak ada harga acuan yang enggak mungkin enggak enggak mungkin enggak ada barang sebagus apapun pasti ada oke gue rasa untuk itu HATM gitu aja guys memang secara tahunan sih meningkat dibandingkan kuartal 1 ya tapi kan kemarin kan kuartal 4 dan 3 itu kan tahun lalu kan naik gila tuh HATM ya juga karena Fedtrich itu pada ngamuk di portal segitu karena masalahnya sekarang udah normal udah mulai normal lah kasarnya ya kemungkinan justru kalau di total di K4 nya kemungkinan besar bakal lebih rendah dari K4 tahun lalu justru itu menurut gue ya menurut gue pribadi ya oke gitu aja oke guys sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data bisa woe, 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 woe selamat menikmati